Kabar duka kembali menyelimuti dunia perfilman Indonesia. Artis senior Ade Irawan meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Artis film era 80-an ini meninggal setelah mengalami sesak nafas dan komplikasi. Jenazah Ade akan dimakamkan besok di TPU Tanah Kusir. Artis senior Ade Irawan meninggal dunia Jumat petang tadi. Almarhumah meninggal di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Tepat 11 hari setelah putrinya, aktris Ria Irawan, berpulang. Saat ini, mendiang Ade Irawan sedang disemayamkan di rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Putra Almarhumah Adi Bambang mengatakan meninggalnya sang ibu dikarenakan sesak nafas yang sudah lama diderita. Dua hari lalu itu sesak nafas. Karena memang sebelum-sebelumnya juga pernah 6 bulan lalu sesak nafas. Terus itu penyelesaiannya dengan disedut ya. Setelah itu agak-agak lebih arah. Dan kayaknya ibu adik udah gak mau lagi ngelakuin treatment itu gitu. Dan dia bilang, gak usah, gak perlu lagi. Udah gini. Akhirnya wafat pada mumpul 14.22. Sore. Jadi rumah sakit Fatmawati. Komedian Indro Warkopterut mengucapkan Bela Sungkawa atas meninggalnya artis senior Ade Irawan. Indro menyebut, Ade Irawan merupakan sosok yang konsisten dan memiliki prinsip dalam meniti karir di dunia hiburan tanah air. Orang yang konsisten dan punya prinsip gitu. Banyak yang, kalau yang saya dengar beliau pernah juga menolak hal yang menurut dia. Aku gak mau yang ini gitu. Jadi punya prinsip. Tadi saya bilang, punya prinsip. Ya jelasnya beliau citra aja berapa kali. Saya juga gak tau berapa kali dia citra. Tapi buat saya beliau, apa ya. Artis besar yang saya kakumi, artis besar yang saya panggil. Rencananya almarhumah Ade Irawan akan dimakamkan besok di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jinajah Ade akan dimakamkan di atas makam almarhum suaminya, aktor dan sutradara Bambang Irawan. Budi Tanjung, Jakarta.